Best of 3 series, akan kita jalankan pula, atau akan menjadi milik siapa pula poin kali ini. Jadi langsung saja, Happy All Arena, Mana Suha Raja. Malam minggu, biasa. Penuh loh ini full house, Happy All Arena. Ini rata-rata malam minggu apa malam bantu aku. Tapi sekarang berbeda nih, kalau dari tadi kita disuguhkan dengan adanya Battle of Assassin. Kali ini, dengan bermain secara stabil, ada Alpha yang muncul di tangan Sun Tzu Jin. Ya seperti biasa ya, fighter lebih stabil untuk infat jangka panjang, jadi jawabannya adalah Alpha. Dengan True Damage juga dia bisa dengan mudah ya untuk memulihkan bagaimana. Nino yang memiliki Ipovius juga, ini durability-nya luar biasa, landing-nya pun agak sedikit stabil. Tapi untuk di teamfight, tinggal pemilihan item-nya aja nih. Apakah Nino akan langsung ke Thunder Belt, atau dia ke War Axe dulu. Biar nanti dapetin spell fame ketika dia melakukan Infernal Pursuit. Cukup berani tadi pergerakan dari Rince, dan sekarang langsung dilompatin begitu saja sedikit lagi tersisa Rince. Hampir saja. Cukup tenang ya, gak buru-buru juga untuk ngeluarin flickernya. Rince tahu kalkulasinya dia gak bakal tumbang secara mudah. Sementara di era bottom lane, kali ini Skylar yang akan berhadapan dengan Heist. Perbedaan tipikal dari hero juga ini cukup mempengaruhi, sedangkan dari emblem nih Pro. Hmm, Wilderness Blessing untuk Poveus. Berarti dia bakal lebih sering rotasi ke area river ya. Sementara berbeda dengan adanya Swift yang dimainkan sama Daeron dan juga Tenacity. Agar nanti ketika dalam keadaan yang kritis, dia akan mendapatkan yang namanya Hybrid Defense juga nih dari Tenacity-nya. Sementara Bargain Hunter yang dibawakan juga sama Skylar, agar nanti lebih mudah mendapatkan Holy Crystal. Karena mau gimana pun Harith, power spike-nya ada di Holy Crystal. Dan berbeda juga dengan Heist. Dia gak bawa Tenacity, dia bawa Master Assassin. Buset deh. Untuk bisa lebih galak di landing-nya. Dia pede banget pastinya ya. Dia mau coba untuk menangin poke dari Skylar-nya juga. Sementara bergerak karena top lane, ini udah mulai terjadi adanya keramaian. Berbagi experience pastinya. Selagi juga menunggu karakter itu yang pertama akan muncul. Oke, tapi sepertinya tadi ada pergerakan terlebih dahulu dari pemain dari RRQ. Langsung, tanpa level 4. Langsung, walaupun mereka belum level 4. Tapi setidaknya Turtle yang pertama, itulah yang mendongkrak mereka. Dan ini mematahkan juga dari First Turtle Raid milik Nile. Ya, karena Nile kebetulan pakai Hayabusa ya, jadi gak bisa buru-buru juga. Untuk bisa mendapatkan kontes di area Turtle-nya. 3-man move yang terlalu cepat menurutku. Karena kita tahu juga bahwa power dari Rondel dan juga Nino, ini clear-nya lama. Desisi yang dibuat dari RRQ, sepeskian detik mereka langsung respon dengan cepat. Wih, Pak Pulung. Saya sendirian bersama Alter Igo ya. Pak Pulung, namanya Pak Pulung ya. Namanya Pak Pulung. Abis nge-cash kabur. Biasanya Alter nangis. Tapi udah nih ya, Nile lagi-lagi melihat bagaimana. Sebenarnya masih terbilang cukup aman-aman aja nih. Belum ada agresifitas yang berarti kayaknya mereka bermain secara objektif. Terutama untuk Anarki Hoshi, bro. Iya, harus sih lebih tepatnya. Karena mereka juga punya alpha juga. Ini jatuhnya untuk kontes objektif bakal lebih kuat. Dan Harith juga di area Goldlane. Jadi ingin memenangkan matchup di hampir tiga lain yang berbeda. Apalagi pressure-nya gak lepas nih dari Skylar. Dia bahkan buka zaman Force dan Rinsenya udah ready disana untuk melakukan zone out. Oke, sepertinya cukup terkepung. Tinggal bagaimana nanti main Anarki Hoshi akankah mau melanjutkan atau tidak? Masih cukup aman lagi. Gak mau terlalu over commit pastinya. Walaupun tadi ada beberapa resource yang ketrigger juga ya dari zaman Force-nya. Dan sambil menunggu untuk nantinya mungkin bakal ada skirmish lagi. Bergerak ke arah bawah ternyata. Three man move yang dilakukan oleh Araki Hoshi ini aktif banget. Ya ini dia. Ciri khas dari Araki Hoshi bergerak dari triangle mid lane-nya. Mereka akan selalu berjalan seperti ini untuk menguasai area river. Three man move yang bener-bener gak lepas sama sekali. Sehingga membuat alter ego kayaknya harus berhati-hati dalam melakukan rotasi. Apalagi untuk highs-nya yang bener-bener tertekan disana. Oke. Oh Rondel. Tertrigger lah sudah satu flicker yang dimiliki oleh Rondel. Cukup ada mayam kayaknya match ini. Iya. Info mid NF. Bentar lagi. Setelahnya mau setup juga ke arah turtle-nya. Nanti kalau ngeliat gameplay kayak gini aku mengingatkan terhadap SRG Pro. Dari river-nya mereka kuasain banget. Mereka berjalan dengan three man move terus ya. Jadi bener-bener gak mau kalah di area river. Fit. Tapi untuk sekarang four man move sama-sama di jawab sama alter ego. Oke tapi sekarang pergerakan dari Nino. Mencoba untuk bisa mendorong langsung ke arah beberapa player tadi. Dan turtle-nya pun kembali masuk ke dalam pit-nya. Yap. Masih ditarik ulur dulu tapi Ido akan mencari momen. Yap. Coba lihat Nino-nya menjadi orang terdepan. Tapi sekarang udah ada pergerakan dimiliki Rondel. Karena dia balik lagi ke tempatnya perbedaan. Mana first blow-nya kembala menjadi milik dari alter ego. Diamatkan oleh Arkeosi. Malahan mereka mendapatkan dua poikin tambahan. Dan sekarang tiga player hilang. Oh thanks to D-Rest. Berhasil untuk bisa mengejar ke arah Niel. Walaupun dirinya tumbang tapi pertukaran yang dia dapatkan mahal. Oke waktunya untuk Rondel. Merasakan akibatnya. Rondel pun lejap. Heist pun hilang. Wah ini namanya bukan Rondel. Rontok nih sekarang ya. Wah apalagi tadi Heistnya datang ya. Dia coba untuk luka blazing duet. Tapi ternyata langsung di Spear of Alpha. Dan Heistnya harus terpicu. Dari segi purify-nya plus. Dan pilihan rematch-nya juga hilang. Oke Spear of Alpha-nya tadi. Mengakibatkan orange buff kali ini menjadi milik dari Shutsujin. Tepat di depan dari Niel. Ini Shutsujin bener-bener gak sayang sama Spear of Alpha-nya. Dia tahu kalau cooldown dari Alpha ultimate-nya cuma 12 setikan. Jadi dia spam terus ultimate-nya. Dan sekarang udah melihat adanya dua gap level. Antara kedua belah jungler. Ini akan semakin sulit lagi apalagi. Dengan adanya di arah top lane Dairon. Oke. Ada pergerakan. Dia dimiliki oleh Dairon juga. Dairon roda sementara Nino juga ada di area tersebut. Gunanto bisa mendapatkan karena Dairon. Dan Dairon pun tumbang. Ya ini tugasnya kayaknya berkorban ya. Kayaknya Dairon dimancing. Dan juga memakan beberapa resource yang dimiliki. Sementara di area bawah ini sekali lari yang free banget. Ya tapi cukup berbeda sih sama beberapa tim. Yang contohnya mungkin DxP lane itu jadi tumbal ya. Dairon ini nanti di late game bakal punya damage soalnya. Berbeda dengan beberapa mungkin pemilihan EXP. Kayak misalkan Barats atau mungkin contohnya kayak Xbox. Jadi ya dengan nanti di late game. Tentu Dairon akan semakin lebih kuat juga. Oke. Dan kembali pasif. Wey! Mungkin. Dan ada yang iri ini mafix pasti. Makin iri orang ngeliat lu. Lu minggu kemarin ada sekarang ada lagi lu ya. Iya. Apalagi kan dia punya dendam nih. Tuh. Makanya seneng banget nih dia. Kalian pengen ya. Lair 2 nolin. Nah kalian bisa kunjungi juga channel official restreamer MPL ID nih. Klee. Wey. Kaget kan lu. Kaget kan. Langsung. Langsung jaga sikap. Iri. Jaga sikap. Ya. Udah kunjungin aja lah. Udah itu tempat di Sladen ya. Jadi sekarang. Ya Rader Turtle akan seperti apa lagi pertempuran ya. Karena untuk sekarang Ninoe langsung dibanding begitu saja. Namun di tempatnya berbeda. Minotorja mengulangkan Biduat Kurina. Mereka melakukan sebuah tim peda tersebut. Tapi dengan adanya Nadal Rhyme dan itu menyelamatkan semuanya. Hingga membalikan keadaan dan membuat pemain dari Alta Rigo. Udah ada 2 player langsung lejap seketika Rondel diusir pulang. Yup. Flicker di trigger. Turtle didapatkan dan bahkan Orange Buff kali ini. Dan Rins. Wow. Di tempat yang lain. Nice. Hingga 1 Glancing 2 aja. Bisa kacirin dia bertatap indah. What? Sun Tzu Jin. Berhasil. Untuk bisa 1 versus 2. Dan bahkan membawa pulang oleh-oleh yang sangat-sangat mahal. Yaitu Nile. Yang hilang. Ini War Axe ditambah lagi dengan adanya 1 Bob Rook Horse. Tapi pressure-nya gak berhenti. RRQ bener-bener ingin menekan Alter Ego. Hingga perbedaan goldnya sekarang lihat 7.300. Bener-bener pressure yang tiada hentinya. Purple buff diambil. Nile ditumbangkan. Dan Zut Sujin dengan alphanya. Makin sulit untuk di kalahkan. Karena memang perbedaan level berbicara. 13 banding 9. Wow. Dan bahkan Touret 1 pun dari RRQ Hoshi masih belum tersentuh. Belum ada jawaban untuk Alter Ego. Dan ini dia audience prediction yang memang 89 persen. Arah-arah RRQ Hoshi. Tapi dengan gameplay kayak gini yang dibawakan. Ini masih jadi Maxen. Ya wajar. Cukup meyakinkan juga dengan draftnya sih. Apalagi pemilihan alpha ini yang sangat stabil. Kita tahu sendiri bagaimana power dia. Dalam kurun waktu yang mungkin di early sampai mid game itu bener-bener strong banget. Apalagi sekarang Zut Sujin. Gak cuma punya blood force tapi dia punya queen swings juga. Semakin sulit untuk Nile dan juga Heiss. Mendeliver damage ke arah dari Zut Sujin. Bahkan hampir ke 15. Dan Nidok sekarang sama Vendor-nya Konek tadi. Karas atau Baira Kanka. Ini membuahkan hasil begitu optimal. Tapi masih ada Shadow Kill tadi dikeluarkan full. Dan sekarang pertempurannya tepat terjadi di depan area defense yang dimelikin oleh pemain Daryl Terigo. Hingga membuat. Dua play Daryl 35. Dan Rodel langsung menyusul begitu saja. Misalkan Awan dan juga Heiss akan seperti apa lagi ceritanya. Karena hanya mereka berjual lah. Yang bisa nge-defense untuk kali ini. Oke. Pasif-pasif dari base turret kali ini udah mulai ditrigger. Ternyata konsil play dan juga Shadow Kill. Bentar. 8-5-7. 8-5-7 bro. 8-5-7 tadi Zut Sujin mendapatkan level 15. Gak dengan nolan tapi dengan alpha. Dan ini menjadi yang tercepat. Kemarin 9-19. Harusnya. Ini 8 menit. Baik. Zut Sujin pulang dari King Empire. Ternyata masuk ke Rana Kingdom. Dan ternyata malah menjadi salah satu jungler yang mendapatkan spotlight yang luar biasa. Sangat stabil sekali dengan alphanya. Dan tercepat untuk saat ini seharusnya untuk mendapatkan level 15. Apakah Zut Sujin become King of the Kings? Jadi King Ujin gak sih? Wah bisa jadi. Bisa jadi King Ujin. Ya ini. Gelar itu kita sematkan gitu loh. Dengan luar biasanya juga. Memang tidak lepas dari King-King-an nih. King Empire ke King of the Kings. Nah kan. Memang kalau Zut Sulung kayak gitu dia. Tapi udah ada expert glove juga nih. Next item harusnya bakal ke Winter Crown. Oke. Biar nanti ketika dia spear of alpha menunggu Rins itu bisa. Ada waktu sedikit. 2 detik spare time. Agar dalam keadaan Frozen dia masih bisa di cover dengan ada yang Netherrealm. Iya. Plus tadi di menitan 8 juga ya Prof ya. Satu best tarik anda di bagian bawah itu juga berhasil dihancurkan loh. Yap. Oke. Tapi ini bakal nunggu juga sih. Lordnya berjalan di arah bawah. 12 ribu. Selagi wave tengah bakal coba untuk dikawal juga perlahan. Oke. Oke. Akan seperti apa lagi hasilnya. Dimana sekarang Zut Sujin bergerak ke bagian bawah. Daeron mencari jelas siapa yang akan langsung dibanting di bagian atas. Nail masih berusaha untuk bisa menghilangkan karena satu wave. Tapi Lordnya. Dan pertempuran kembali terpunyai di damai tersebut. Netherrealmnya belum bisa dikeluarkan sejauh ini. Tapi barusan sudah langsung dikeluarkan. Dan base yang terbuka dan menunggu itu bebasnya. Hingga pampuan pemain-pemain dimiliki dolar. Terigo. Mereka diusir. Mereka aja bisa melihat. Dan mereka benar-benar dihancurkan. Dan ini dia sang raja dari segala raja. Arang Yohoshi dan Sun Sujin. Menjadi memegang rekor. Level maksimum level 15 di menit yang ke delapan. Memecahkan rekor dari Nail sendiri. Wow. Game apa ini? Wow. 8 menit 57 detik. Makanya dari tadi aku perhatiin ini. Sun Sujin emang gak langsung untuk punish barum lane turretnya. Dia memilih ke purple buff. Dia memilih.